Zezkia Gotik akhirnya belak-belakan soal pernikahannya dan buat pengakuan ini Kebahagiaan kini tengah dirasakan pedangdut Zezkia Gotik Seperti diketahui, belakangan pedangdut cantik ini memang tengah hangat jadi perbincangan publik Pasalnya setelah sempat gagal menikah, Zezkia akhirnya melepas masalah jangnya Zezkia resmi dipersunding oleh pengusaha Sirajudin Mahmud pada Rabu 22 April 2020 lalu Sempat disembunyikan, Kebahagiaan ini akhirnya pun dibagikan langsung oleh Zezkia Gotik Pedangdut yang dikenal dengan Goyang Itik ini pun membagikan kabar bahagia itu lewat unggahan di akun Instagram pribadinya Mantan kekasih Vicky Prastio ini akhirnya membagikan foto pernikahannya Lewat akun Instagram pribadinya, Zezkia membagikan potret saat sang suami memasangkan cincin di jari manisnya Zezkia pun bersyukur akhirnya telah menikah dengan tambatan hatinya Tak hanya itu saja, ia juga membagikan potret cantik dirinya bersama sang suami usai menjalani akad nikah Zezkia tampil cantik dengan kebaya putih lengkap dengan riasan khas Sunda dengan sigar yang menawan Begitu juga sang suami yang tampil gagah dengan baju pernikahan adat Sunda yang serasi Kini telah belak-belakan soal pernikahannya, Zezkia dan Sirajudin pun membuat klarifikasi atas pernikahannya yang terkesan disembunyikan itu Zezkia pun telah mengakui sudah melaksanakan pernikahan secara siri pada Rabu lalu Pernikahannya pun digelar di kediamannya di wilayah Cikarang Pernikahan itu pun hanya dihadiri oleh keluarga inti dari Zezkia gotik maupun sang suami Sebagai informasi, Sirajudin merupakan seorang duda dengan satu anak Ia merupakan mantan suami dari artis cantik Imel Putri yang menikah pada tahun 2011 lalu Pemilik nama lengkap Sirajudin Mahmud Sabang ini adalah seorang pengusaha muda yang merindis usaha di bidang batu dan kuliner Unggahan Zezkia itu pun disambut sukacita oleh rekan-rekan artis dan benjir ucapan selamat dan doa Nah, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa like, komen, dan subscribe Jangan lupa like, komen, dan subscribe